Intro Ketika Petrus dan Yohane sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal baik ala serta orang-orang saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya. Sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan roh kudus. Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua. Jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan tetapi yang telah dibangkitkan ala dari antara orang mati bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang berundinglah mereka dan berkata Tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Dan setelah keduanya disuruh masuk mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka Silahkan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah taat kepada kamu atau taat kepada Allah sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu tetapi akhirnya melepaskan mereka juga sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Sebab orang yang disembuhkan oleh mujizat itu sudah lebih dari empat puluh tahun umurnya. Sesudah dilepaskan pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu berserulah mereka bersama-sama kepada Allah katanya Ya Tuhan Engkau lah yang menjadikan langit dan bumi laut dan segala isinya dan oleh roh kudus dengan perantaran hambamu Daud Bapak kami Engkau telah berfirman mengapa rusuh bangsa-bangsa Mengapa suku-suku bangsa mereka-rekah perkara yang sia-sia Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang durapinya Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus hambamu ya kudus yang engkau rapi untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendakmu dan sekarang ya Tuhan lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firmanmu ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hambamu yang kudus dan ketika mereka sedang berdoa goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan roh kudus lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani adapun kumpulan orang yang telah percaya itu mereka sehati dan sejiwa dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan diantara mereka karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas artinya anak penghiburan seorang Lewi dari Siprus ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul ada seorang lain yang bernama Ananias ia beserta istrinya Safira menjual sepidang tanah dengan setahu istrinya ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul tetapi Petrus berkata Ananias mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai roh kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu selama tanah itu tidak dijual bukankah itu tetap kepunyaanmu dan setelah dijual bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu engkau bukan menustai manusia tetapi menustai Allah ketika mendengar perkataan itu rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu lalu datanglah beberapa orang muda mereka mengapani mayat itu mengusungnya keluar dan pergi menguburnya kira-kira tiga jam kemudian masuklah istri Ananias tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi kata Petrus kepadanya katakanlah kepadaku dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual jawab perempuan itu betul sekian kata Petrus mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya ketika orang-orang muda itu masuk mereka mendapati dia sudah mati lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat diantara orang banyak semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka namun mereka sangat dihormati orang banyak dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan baik laki-laki maupun perempuan bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam supaya apabila Petrus lewat setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu rojah dan mereka semua disembuhkan akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya yaitu orang-orang dari mazhab saduki bertindak sebab mereka sangat iri hati mereka menangkap rasul-rasul itu lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar katanya pergilah berdirilah di baik Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak mereka mentaati pesan itu dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam baik Allah lalu mulai mengajar di situ sementara itu imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh makamah agama berkumpul yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara tetapi ketika pejabat-pejabat datang ke penjara mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ lalu mereka kembali dan memberitahukan katanya kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu tetapi setelah kami membukanya tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya ketika kepala pengawal baik Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu mereka cemas dan bertanya apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar lihat orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam baik Allah dan mereka mengajar orang banyak maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke baik Allah lalu mengambil kedua rasul itu tetapi tidak dengan kekerasan karena mereka takut kalau-kalau orang banyak melempari mereka mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama imam besar mulai menanyai mereka katanya dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab katanya kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu kami dan roh kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati dia mendengar perkataan itu sangatlah tertusuk hati mereka dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu tetapi seorang farisi dalam mahkamah agama itu yang bernama Gamaliel seorang alitaurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak bangkit dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar sesudah itu ia berkata kepada Sidang Hai orang-orang Israel pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini sebab dahulu telah muncul si Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa dan ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut tetap ia dibunuh dan cerebrailah seluruh pengikutnya dan lenyap sesudah dia pada waktu pendaftaran penduduk muncullah si Judas seorang Galilea ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya tetapi ia juga tewas dan cerebrailah seluruh pengikutnya karena itu aku berkata kepadamu janganlah bertindak terhadap orang-orang ini biarkanlah mereka sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia tentu akan lenyap tetapi kalau berasal dari Allah kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah nasihat itu diterima mereka memanggil rasul-rasul itu lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus sesudah itu mereka dilepaskan rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di baik alam dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah timbulah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari berhubung dengan itu kedua belas rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja karena itu saudara-saudara pilihlah tujuh orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat lalu mereka memilih Stefanus seorang yang penuh iman dan roh kudus dan Filipus, Prohorus, Nicanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda diantara orang banyak tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap busa dan Allah dengan jalan demikian mereka mengadakan suatu gerakan diantara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mereka menyergap Stefanus menyeretnya dan membawanya ke hadapan makamah agama lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat-istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita semua orang yang duduk dalam sidang makamah agama itu menatap Stefanus lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat Yesus Raja yang berbeda bukan hanya berjanji tapi rela mati Yesus Raja yang berbeda aku makin jatuh cinta padanya terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!